Pondok pesantren, Ponpes, Al Zaitun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, tengah mendapat sorotan tajam imba sejumlah kontroversinya. Beberapa waktu lalu, masa yang tergabung dalam forum Indramayu menggugat, FIM, menuntut agar dugaan aliran sesat di Ponpes Al Zaitun diusut tuntas. Jauh ke belakang, tepatnya ketika berlangsungnya pemilu 2004, Ponpes Al Zaitun pernah membuat geger masyarakat yang turut menyeret TNI. Dalam Pesta Demokrasi 2004 silam, TNI dituding tidak bisa menjaga netralitasnya karena turut memobilisasi ribuan orang menggunakan 21 bus Mabes TNI untuk mencoblos di Ponpes Al Zaitun. Dikutip dari Harian Kompas edisi 8 Juli 2004, kasus ini bermula ketika seorang warga Jakarta Selatan bernama Emut Muhtar menghubungi seorang pegawai negeri sipil bernama Isna, sopir satuan angkutan Denma Mabes TNI. Emut bermaksud menyewa bus dengan harga 940 ribu rupiah per unit untuk keperluan pengajian di Ponpes Al Zaitun. Isna lalu menghubungi sopir lain yang menyimpan kendaraan di rumahnya masing-masing. Pada 4 Juli 2004, 21 bus di bawah koordinasi Isna berangkat dari tiga titik penjemputan, yaitu Lebak Bulus, Pondok Pinang, dan Kalibata, menuju Ponpes Al Zaitun. Begitu sampai, bus kembali ke rumah sopir masing-masing. Tanggal 5 Juli, seusai pencoblosan, 21 bus kembali menjemput masa yang sebelumnya diantar untuk dibawa ke tempat pemerangkatan. Kasus mobilisasi masa ini sampai ke telinga Panglima TNI kala itu, Jenderal Endriyartono Sutarto. Endriyartono langsung mencopot komandan satuan angkutan markas besar TNI dari jabatannya. Selain itu, Endriyartono juga menahan 21 sopir bus yang sebelumnya mengantar ribuan orang untuk mencoblos di Ponpes Al Zaitun. Mereka dianggap telah melanggar instruksi Panglima TNI terkait netralitas pada pemilu 2004. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!